Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi secara langsung menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada peserta vaksinasi di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen. Hal tersebut dilakukan Wakil Bupati di sela-sela saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kantor Kelurahan Panjer, Kamis 16 September 2021. Hadir mengikuti peninjauan ini, anggota DPRD fraksi PDIP Noviandri Dwi Alhadi, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Dwi Budi Satrio. Pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar. Masyarakat cukup antusias mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Vaksinasi kali ini mentargetkan 1.200 peserta. Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan, vaksinasi dosis pertama ini merupakan pelaksanaan gelombang kedua di Kelurahan Panjer. Budi Satrio menjelaskan, jumlah penduduk di Kelurahan Panjer cukup banyak, agar semua masyarakat dapat tervaksin sehingga dilaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk kedua kalinya. Lebih lanjut menyampaikan, pemerintah Kabupaten Kebumen mentargetkan masyarakat di wilayah khususnya di sekitar kota dapat tervaksin 100 persen. Kita akan vaksin desa-desa yang sudah mau layak jauh atau yang beresiko rendah menjelaskan vaksin. Tetapi karena kelurahan itu jumlah penduduknya banyak, maka tidak bisa satu kali. Tadi beberapa kali baru selesai 100 persen dari seluruh warga. Ini yang kali yang kedua. Ini setiap pertama tetapi gelombang kedua. Harapannya buat pemerintah Kabupaten Kelurahan yang mengitari kota itu harus sudah tervaksin semua 100 persen. Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi di kantor Kelurahan Panjer, Wakil Bupati beserta rompongan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di Balai Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.